Intro Telah tampak kerusakan di darat dan di laut Bima kesebat eidin nasi yang disebabkan oleh ulah tangan manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai Ketika hubungan manusia dengan sesama manusia rusak Terjadilah perang Tapi ketika hubungan manusia dengan alam sekitarnya rusak Yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan Dan hilangnya keseimbangan ekosistem Akibat berbagai macam aktivitas manusia Maka terjadilah berbagai macam bencana Termasuk diantaranya adalah Menyebarnya berbagai macam wabah penyakit Dan sebagaimana yang dikatakan oleh para saintis Termasuk covid-19 yang sekarang sedang melanda seluruh dunia Itulah makna kerusakan yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam firmannya Zahar al-fasadu fil barri wal bahar Telah tampak kerusakan Di darat dan di laut Yang disebabkan oleh ulah tangan manusia Agar dengan itu Allah hendak membuat manusia merasakan Akibat dari sebagian apa yang telah dilakukannya Semoga mereka segera kembali bertobat Saudara-saudaraku yang saya cintai Makna tentang keseimbangan ekosistem Berulang-ulang ditegaskan oleh Allah SWT Ketika dia menegaskan Makna tentang iman dan tawhid rububia Yaitu Kepercayaan seorang muslim bahwasannya Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini Dan menetapkan takaran Serta ukuran tertentu bagi setiap makhluk yang telah diciptakannya Yang dengan itu Dia menciptakan keseimbangan ekosistem Dan dari situlah sumber ketenangan Dan keteraturan dalam hidup manusia Misalnya Allah SWT berfirman Maka sucikanlah nama Tuhanmu Yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya Yang telah menetapkan ukuran atas segala yang telah dia ciptakan Fahada kata para ahli tafsir Lalu dia menunjukkan manusia kepada ukuran-ukuran itu Dalam ayat lain Allah SWT mengatakan وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Dia lah yang telah menciptakan segala sesuatu Dan menetapkan ukurannya dengan detail Saudara-saudaraku yang saya cintai Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaid mengatakan قُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرٌ Segala sesuatu itu telah ditetapkan ukurannya فِي ذَاتِهِ Pada dirinya وَفِي صِفَاتِهِ Dan pada sifat-sifatnya Penetapan takaran dan ukuran atas segala makhluk Itulah yang menjadi sumber keteraturan dan keseimbangan Karena itu dalam ayat lain Allah SWT mengatakan وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا Dan bumi ini telah kami hamparkan وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا Lalu kami tancapkan Tiang-tiang yang kokoh di dalamnya وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْكُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ Dan kami tumbuhkan di dalamnya Segala sesuatu itu secara seimbang Dengan takarannya وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَاَيِشَا Lalu kami jadikan bagimu di dalamnya Sumber penghidupan وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ Dan kami ciptakan makhluk-makhluk lain Yang kamu bukanlah pemberi rezekinya وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ Dan tiadalah sesuatu إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ Melainkan pada kamilah khazanahnya Khazanah maksudnya adalah Tempat penampungannya وَمَا نُنَزِّلُهُ Dan tiadalah kami menurunkannya إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ Kecuali dalam ukuran-ukuran tertentu Saudara-saudaraku yang saya cintai Kesadaran tentang alam Kesadaran tentang keseimbangan ekosistem Kesadaran tentang lingkungan hidup Bagi seorang muslim bukan hanya masalah pengetahuan Tapi lebih dari itu Itu adalah bagian dari pemaknaan iman Pemaknaan Tauhid Rububia Di dalam dirinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!